Vokalis grup band metal koil otong pernah mendapatkan teror berupa santet selama 24 tahun. Santet yang dikirimkan orang tidak bertanggung jawab itu bahkan sampai membuat otong koil sakit-sakitan. Selain itu, otong koil juga sampai lumpuh karena santet yang menyerang dirinya. Otong koil mengakui dirinya tidak pernah berada dalam kondisi sehat sejak menerima teror santet. Salah satu vokalis terbaik di genre musik metal itu mengungkapkannya saat podcast di kanal YouTube obrolan santai pada tanggal 5 Maret 2024 lalu. Dalam podcast itu, otong koil mengakui dirinya selalu sakit-sakitan sejak mendapatkan kiriman santet. Menurut otong koil, santet yang dialaminya mulai terjadi sejak awal tahun 2000 silam. Otong koil menjelaskan saat itu kakinya mendadak lumpuh sehingga dirinya tidak bisa berjalan seperti biasanya. Menurut otong koil, saat itu dirinya hanya bisa berjalan 10 meter. Jika memaksakan diri, otong koil mengaku maksimal bisa berjalan 20 meter. Setelah itu, otong koil mengaku tidak bisa apa-apa lagi. Meskipun demikian, saat itu otong koil tidak menyadari dirinya sudah mendapatkan santet. Salah satu penyanyi terbaik Indonesia itu mengaku baru menyadari dirinya terkena santet setelah 10 tahun. Sebelum menyadari tubuhnya terkena santet, otong koil rutin memeriksakan kondisi kesehatannya ke beberapa dokter di rumah sakit berbeda. Namun, tidak ada perubahan pada diri otong koil meskipun dirinya sudah diperiksa beberapa dokter. Otong koil juga mengaku mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk mengobati sakitnya. Menurut otong koil, semua uangnya pada saat itu habis untuk membiayai pengobatannya di dokter. Setelah merasa tidak mengalami perubahan positif, otong koil akhirnya berkonsultasi dengan dukun dan ustad dalam 10 tahun terakhir. Teror santet juga yang membuat otong koil mengaku tiba-tiba mendapat luka sayatan di sekujur tubuh, bagian tangan, gigi, rahang, dan wajah. Sejak awal-awal pandemi, bagian gigi otong koil tiba-tiba juga bergeser. Anehnya, saat datang ke dokter ortopedi, sekujur tubuh otong koil tak merasakan sakit apapun. Namun, saat meninggalkan halaman rumah dokter ortopedi itu, rasa sakitnya kembali lagi dan kejadian itu sempat terjadi berulang kali. Nah, kalau menurut pandangan kalian, siapakah kira-kira orang yang tega mengirimkan teror santet kepada otong koil? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel youtube Chris Luan Music agar kedepannya kualitasnya semakin baik lagi ya. Terima kasih telah menonton!